Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di video tutorial materi pembelajaran animasi 2D pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan dan memberi materi cara membuat bouncing ball sebagai contoh seperti ini bisa kalian lihat hasilnya hasil trendingnya launching ball nah pada kesempatan ini kita akan membuat animasi seperti ini kita langsung saja pada materinya hal pertama dilakukan adalah pastinya membuat project baru dan disini saya sudah membuat project dan saya langsung membuat new composite apabila sudah membuka aplikasi adopt after effect nya disini komposite namenya saya memberikan nama bouncing ball bouncing ball dengan canvas menggunakan 1920x1080 frame rate nya 29,97 resolusi full saya gunakan dengan durasi dengan durasi 5 detik ya dengan background color warna putih bisa kalian samakan untuk background color nya bisa custom silakan tentukan sesuai selera kalian masing-masing kemudian setelah kita membuat settingan kita membuat settingan kanvasnya kompositenya kita tinggal ok saja lalu tahapan selanjutnya adalah kita membuat objek terlebih dahulu ya karena kita membuat boncing ball kita membuat lingkaran ataupun ellipse tool ya gunakan ellipse tool fill color boleh terserah dari kalian saya menggunakan saya menggunakan warna biru saya menggunakan warna biru buat circle jangan lupa shift nya ditekan untuk agar presisi bentuknya itu presisi lalu selanjutnya adalah kita pindahkan dengan anchor nya anchor point cara memindahkannya adalah seperti ini ada pain behind tool jangan lupa CTRL ditekan lalu pada posisi ini double click nanti secara otomatik nah anchor point nya akan berpindah pada tengah-tengah ya oke kemudian tahapan selanjutnya adalah klik sembarang klik sembarang aja lalu pada layer kalian tekan pada keyboard P shortcut untuk position oke nanti akan muncul informasi seperti ini position hal selanjutnya adalah kita klik kanan terlebih dahulu pilih position nya klik kanan lalu nanti ada kita pilih separated dimension untuk memisahkan posisi X dan Y ya lalu klik sembarang kemudian kita berikan keyframe pada Y position kemudian jangan lupa kita pindahkan untuk memindahkan objek menggunakan selection tool atur posisi misalkan di bawah kita taruh seperti ini dulu oke selanjutnya oke kita pindah ke frame 20 ya pindah frame 20 keyframe ini kita copy paste CTRL C CTRL V nanti akan muncul dua keyframe dua buah keyframe lalu lalu current time kita pindahkan ke posisi 10 frame seperti ini dan pindahkan objeknya ke atas atau dengan seperti ini naikkan naikkan saja nilainya misalkan seperti ini oke lalu pada keyframe tengah kita klik kanan pilih frame tengahnya klik kanan lalu keyframe assistant dan pilih easy is atau dengan shortcut F9 nanti ikonnya akan berubah seperti ini keyframe nya oke dan animasinya akan seperti ini saya potong sedikit kalau kita play dia akan seperti ini bolak balik ya ini hasil awalnya oke tapan selanjutnya adalah kita berikan sedikit apa ya gaya gravitasi misalkan gitu ya gaya gravitasi dimana apabila bola itu berada di posisi atas dia timing nya akan sedikit diperlambat untuk punya energi turunnya oke pilih dulu keyframe pada frame 10 lalu nanti disini ada graph editor open graph editor nanti akan muncul kurva seperti ini nah jangan lupa settingan disininya adalah ini ya aktifkan edit speed graph tanda checklist ya dan show graph tool tips seperti ini oke kalau sudah muncul posisi tengah ini ada ada point warna kuning kita geser saja sampai posisi mentok sudah tidak bisa dirubah lagi dan ini pun kita geser pula seperti ini dan hasilnya akan seperti ini jadi ada sedikit is out nya pada posisi atas untuk turunnya dia agak sedikit lama ini ya kalau sudah selesai kita nona aktifkan close graph editornya kemudian tahapan selanjutnya adalah kita tinggal copy paste keyframe keyframe yang sudah kita buat misalkan seperti ini kita seleksi dulu klik tahan lalu arahkan seperti ini sampai 3 keyframe nya terseleksi kemudian posisi di frame 20 CTRL C lalu CTRL V kemudian tindak kembali ke sini CTRL V ya lalu lalu geser kembali current time CTRL V lalu lanjut dengan CTRL V dan sampai memenuhi durasi yang telah kalian buat disini 5 detik ya saya gunakan 5 detik jadi akan hasilnya seperti ini ya bouncing ball oke sudah selesai lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah kita beri energi misalkan gitu ya atau perpindahan dari namanya bola memantul ada dorongan itu akan berpindah tempat ya ya oke kita fokus pada posisi X position kita berikan keyframe terlebih dahulu X position lalu pindahkan current time sampai di detik terakhir misalkan detik 5 dan geser ubah value nya nanti akan muncul seperti ini dan hasilnya akan secara otomatik seperti ini dia akan berpindah tempat ya oke saya coba ini geser sedikit posisi X X nya out dari frame keluar frame ya seperti ini ya kemudian tahapan selanjutnya adalah seleksi keseluruhan keyframe yang sudah di easy ease seperti ini pilih seleksi ini jangan lupa shift nya ditekan drag oke lalu eh nonaktifkan dulu yang pertama ini ya jadi ada dua kemudian eh kita berikan energi energinya itu apabila bola itu terkena pantulan itu gravitasinya agak sedikit menurun ya jadi kita turunkan terlebih dahulu pantulannya itu agak lebih pendek ini misalkan seperti ini lalu seleksi lagi hilangkan seleksi seperti ini shift nya ditekan pada keyboard pilih yang ini kita turunkan kembali ya ya ini berarti ini 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 dan ini 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 oke seperti ini dan hasilnya akan seperti ini tinggal kita gunakan percepatan ya 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 seperti ini oke hasilnya seperti ini ini adalah cara membuat boncing ball pada Adobe After Effects semoga informasi tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih